Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel GTS Entertainment di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara riset setobok TV semua merk ya so buat sahabat GTS Entertainment jangan lupa tonton video saya sampai habis dan yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya biar sobat GTS GTS Entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya Oke sobat GTS langkah yang pertama kita klik tombol menu yang ada di remote setobok TV-nya kita klik nah sesudah itu muncul ya ada tulisan seperti ini ya sempat GTS ada televisi cari saluran terus pengaturan terus WP YouTube dan aplikasi nah sesudah muncul tulisan kayak gini sobat GTS kita keser ya keser ke bawah ketulisan itu sobat GTS pengaturan nah selanjutnya oke dan disini ada tulisan banyak ya alias reset pengaturan pabrik ya terus dan lain-lain kita klik yang reset pengaturan pabrik sudah itu kita klik OK nah untuk mereset ke setelan pabrik kita butuh pengaturan sobat GTS yaitu kode pin alias nah untuk pin kosong-kosong-kosong ya 4 kali sobat GTS nah ini sudah proses ke setelan pabrik ya sobat GTS tutorialnya cukup mudah banget kan sobat GTS oke selanjutnya selanjutnya kita nyalakan setobok tv-nya selanjutnya oke oke nah sobat detes langsung muncul logo setobok ya jadi cara reset setobok ini bisa digunakan semua merek oke sobat detes sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat buat sobat detes yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan yang tidak suka dengan video ini jangan lupa di like kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati